Yo, hallo sahabat zona sinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari kartun Doraemon seri terbaru lainnya. Dimana pada episode kali ini, Nobita dan Doraemon menggunakan alat yang bisa membuat diri mereka berpindah ke tempat lain. Juga bisa membuat Nobita dan Doraemon menjadi besar dan banyak. Kemudian Nobita menjadi pahlawan. Apa saja hal lucu yang terjadi? Mari kita bahas sama-sama alur ceritanya. Scene dimulai saat ada seorang gadis yang berpakaian rapi memakai jas. Ia sedang meminum suatu produk minuman. Nampaknya ia sedang mengiklankan minuman itu. Terlihat setelah ia meminumnya dan mengatakan bahwa minuman itu enak. Lalu ia berpindah tempat dari suatu ruangan menjadi ke suatu alam yang hijau. Penuh dengan pepohonan. Menandakan bahwa minumannya segar hingga seperti di alam. Lalu ia juga mengatakan bahwa dirinya seperti terbang ke langit. Lalu tiba-tiba muncullah sayap berwarna putih. Dan benar saja sayap itu menerbangkan ke langit. Lalu di akhirnya ternyata itu hanyalah sebuah iklan dari produk minuman yang dibuat. Iklan itu berada di sebuah kanal yang ternyata sedang ditonton oleh Doraemon dan Nobita. Mereka sedang bersantai di ruang keluarga sambil menonton TV. Nobita yang melihat iklan itu sedikit heran. Ia mengemati iklan itu sambil mendekati TV-nya dan bertanya kepada Doraemon tentang bagaimana bisa gadis yang ada di dalam iklan itu memakai sayap dan terbang begitu saja. Doraemon pun menjawab apa yang ditanyakan oleh Nobita. Bahwa gadis itu tidak benar-benar terbang. Dia hanyalah terlihat terbang. Dengan TV tentu saja hal itu adalah suatu hal yang mudah. Doraemon mengatakan bahwa itu adalah teknik kromaki. Ketika kita memakai latar berwarna biru atau hijau untuk digabungkan dengan pemandangan lain. Mendengar itu apa yang dibenak pikirannya berbeda dengan Doraemon. Nobita malah membayangkan sushi dan sebuah tas berwarna biru dan hijau. Akhirnya dia mengatakan kepada Doraemon bahwa dia tidak mengerti ucapannya sama sekali. Karena Nobita tidak mengerti apa yang dijelaskan Doraemon, Ia pun berinisiatif untuk memperlihatkan alatnya langsung kepada Nobita. Ia pun memasukkan tangannya ke dalam kantung ajaibnya. Lalu mengeluarkan sebuah alat yang bernama satu set kromaki. Pertama ia mengeluarkan salah satu alat yang berbentuk bulat. Doraemon melepaskannya. Lalu alat itu terbang begitu saja dan mengitari area di sekitar rumah Nobita. Tujuannya tentu saja untuk merekam pemandangan di luar. Mereka berdua melihat aktivitas yang direkam alat itu melalui sebuah monitor. Dan benar saja ternyata alat itu sedang terbang mengitari area di sekitar rumah Nobita. Setelah itu Doraemon menghamparkan layar hijau miliknya. Tentu itu sebagai latar dari kromaki. Doraemon masuk ke dalam area latar hijau itu. Kemudian menghadap kepada kamera yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan meminta Nobita untuk menekan tombol yang ada pada kamera itu untuk merekamnya. Nobita juga merubah angle kameranya agar seluruh tubuh Doraemon bisa terekam dengan baik. Di sana juga terdapat alat Doraemon yang disebut dengan mixer. Doraemon menuju mixer tersebut dan menekan tombol merah. Kemudian muncullah layar hasil tangkapan dari kamera dan alat drone yang ada di luar tadi. Ia kembali ke posisi semula. Lalu dalam latar hijau itu berpose seolah-olah ia terbang. Seketika latar hijau itu berubah menjadi pemandangan yang ada di luar rumah Nobita. Sehingga Doraemon seperti terbang. Padahal ia hanya diam dan memakai latar hijau tadi. Nobita yang melihatnya terkagetkan dan mengerti apa yang disebut dengan kromaki. Setelah melihat monitor yang ada di Doraemon sedang terbang, Doraemon menyuruh Nobita untuk memiringkan kameranya. Lalu setelah dimiringkan ternyata dalam monitor angle Doraemon berubah dan dia seperti benar-benar layaknya terbang. Nobita melihatnya dengan sangat antusias. Kemudian Doraemon memberitahukan bahwa ada yang lebih spesial dari alat ini. Dia menyuruh Nobita untuk melihat keluar jendela rumahnya. Setelah itu dia melihat Doraemon benar-benar terbang layaknya seperti apa yang ada di kamera. Doraemon menjelaskan bahwa itu adalah sebuah hologram dirinya. Dengan alat ini tentunya dia bisa membuat kromaki itu menjadi kenyataan. Sehingga muncullah sebuah hologram yang menyesuaikan dengan apa yang sedang kita perbuat. Setelah melihat itu tentunya Nobita sangat senang dan ingin mencoba alatnya. Dia meminta kepada Doraemon untuk menggunakan alat itu. Nah ketika Doraemon akan mencobanya, dalam kamera alat itu terlihat Jayen dan Suneo sedang berjalan di sekitar rumah Nobita. Dia berniat untuk menjahili mereka berdua dengan cara mengagetkannya. Dengan bantuan alat Doraemon tadi. Nobita menuju latar hijau dan meminta Doraemon untuk memproyeksikan dirinya menjadi hologram. Di depan Jayen dan Suneo, Doraemon menekan tombol pada alat mixernya. Lalu tiba-tiba muncullah Nobita di hadapan Jayen dan Suneo. Sehingga mengagetkan mereka berdua. Melihat Suneo dan Jayen yang kaget, Nobita meledeknya sehingga membuat mereka marah. Mereka berdua yang sudah tidak bisa menahan amarah lagi karena tidak tahan dengan ledekan dari Nobita. Jayen dan Suneo loncat dan berusaha untuk menangkapnya. Ketika mereka dekat dengan Nobita, hampir tertangkap, Doraemon menekan tombol mixernya. Sehingga Nobita hilang dari hadapan mereka. Jayen dan Suneo yang tidak menunggu bahwa Nobita akan menghilang. Mereka terbentur tiang listrik dan pingsan. Nobita yang kembali ke rumah dengan bantuan alat kromaki itu tertawa lebar karena sudah menjahili mereka berdua. Jayen dan Suneo kebingungan. Terlihat di monitor Doraemon yang melihat ke kiri dan ke kanan, bingung karena Nobita menghilang. Kemudian Nobita menanyakan kepada Doraemon tentang fungsi dari layar biru yang ada di alatnya. Doraemon menjawab bahwa itu juga latar dari kromaki. Namun Doraemon tidak bisa memakainya. Ia mempraktekannya dan memperlihatkan fungsi layar biru itu. Doraemon memproyeksikan dirinya ke hadapan Jayen dan Suneo. Ia memakai layar hijau, kemudian ia berpindah dari layar hijau menuju layar biru. Sehingga yang terjadi adalah tubuh Doraemon sebagian menghilang. Akibatnya, Jayen dan Suneo kaget, sehingga mereka ketakutan. Doraemon yang muncul dan tiba-tiba menghilang lagi, tentunya mereka menjadi sangat ketakutan. Doraemon menjelaskan karena sebagian tubuhnya adalah warna biru. Ketika dia memakai layar biru itu, maka dirinya akan tembus pandang. Dia memperlihatkan kemampuannya yang lain. Ia membawa kain hijau dari kantung ajaibnya. Kemudian, ia menutup dirinya sendiri dengan kain itu dan memproyeksikan dirinya ke luar. Kemudian, sebagian dari tubuh Doraemon menghilang karena tertutup kain hijau itu. Hanya kakinya saja yang terlihat, sehingga kucing yang di sana sedikit heran. Ia melepaskan kain hijaunya, sehingga tubuhnya di luar menjadi terlihat kembali. Karena hal itu, kucing yang berdiam diri di sana menjadi kaget dan ketakutan. Sambil menjelaskan fungsi dari alatnya yang lain, Doraemon menggunakan Nobita untuk melihat fungsi lain dari alatnya itu. Hal itu tertuju kepada ibunya yang akan memasak di dapur. Ia menuju ke arah dapur dan mempersiapkan alat-alat untuk memasak. Namun, ketika dia melihat talenan, ibunya terkagetkan karena di atas talenan itu ada Nobita yang sedang tidur santai dan menyapa ibunya. Ibunya kaget dan Nobita menghilang kembali. Ibunya melepaskan kacamatanya karena dikira itu adalah halusinasi. Kemudian, Doraemon memperlihatkan fungsi dari alatnya yang lain. Ia memakai kacamata dan memproyeksikan dirinya sehingga menjadi di luar rumah. Di sana ada pak polisi sedang naik sepeda menuju ke arah Doraemon. Doraemon yang berada di tengah jalan itu ditegur oleh polisi karena mengganggu jalanan. Tiba-tiba saja Doraemon membalikan badannya sedikit dan tersenyum ke arah polisi itu. Dirinya menjadi banyak memenuhi jalanan di sana. Itu tentunya karena alatnya bisa mengkopi dirinya sebanyak mungkin. Melihat itu pak polisi ketakutan. Dia kabur menaiki sepeda sambil dikejar oleh Doraemon. Nobita pun tidak mau kalah. Ia merubah bajunya menjadi baju pahlawan dengan memakai jubah. Doraemon pun bersiap untuk memproyeksikan Nobita. Di luar sana di taman kota di mana beberapa orang berjalan di sana. Ada juga Jayan dan Suneo yang ada di sana. Mereka berdua menoleh ke atas. Dan melihat ada Nobita yang sedang terbang memakai jubah. Namun Jayan dan Suneo yang sebelumnya kesal akibat ulah dari Nobita. Mereka mengejek kembali. Dan mengatakan apa yang dilakukan oleh Nobita terbang itu seperti orang bodoh. Lalu Nobita kembali ke Koromaki untuk membuat ide baru. Ia meminta Doraemon untuk membuat dirinya melawan sebuah monster. Doraemon sudah merasa tidak enak. Dan menanyakan siapakah monsternya. Lalu Doraemon dengan memakai kostum bintang lautlah sebagai monsternya. Doraemon kemudian menuju ke tempat Jayan dan Suneo berada. Dan menakuti mereka. Karena monsternya kecil mereka berdua tidak takut. Akhirnya Doraemon menyuruh Nobita untuk memutar kedua tombol kuning di alat mixernya. Sehingga monster Doraemon itu menjadi besar. Jayan dan Suneo akhirnya ketakutan. Mereka berdua lari dari sana sambil berharap ada yang menolong mereka. Jayan dan Suneo lari ke arah taman. Di sana ada Shizuka dan temannya. Mereka berempat dikejar oleh monster itu. Namun mereka berhenti dan ternyata di depan mereka ada monster lagi. Mereka akhirnya dikelilingi oleh monster-monster itu. Mereka dikejar terus menerus. Lalu di tengah kepanikan dan ketakutan itu datanglah pahlawan Nobita dengan memakai jubah yang siap untuk menolong mereka semua. Di tengah pertarungan itu Nobita meminta Doraemon untuk mengganti pemandangannya. Lalu Doraemon menggantinya. Dari area sungai ia ubah pemandangannya menjadi area kota yang sudah hancur. Mereka berempat ketakutan melihat areanya berubah. Nobita pun melawan monster Doraemon itu dengan mengeluarkan jurus yang bernama Nobita Punch. Dan salah satu monster Doraemon menghilang. Mereka berempat yang melihatnya sangat kagum terhadap Nobita sampai bersorak-sorak. Nobita menginjak monster itu dan mengeluarkan serangan beam ke arah monster Doraemon. Monster itu menghilang. Shizuka, Jayan dan Suneo yang melihatnya kagum terhadap Nobita karena telah mengalahkan monster itu. Lalu Nobita menunjuk ke arah Suneo dan Jayan mengatakan bahwa jangan mengolok-ngolok dirinya lagi. Lalu mereka pun menuruti perkataannya. Tiba-tiba ibunya Nobita memanggilnya dan berjalan menuju ke sana. Ibunya yang menyuruh Nobita belanja itu akhirnya ketahuan oleh temannya itu adalah Rekayasa.